Intro Masih dalam suasana pelayaan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-73 Kantor Kementerian Agama masih memiliki agenda puncak acara pada 12 Januari 2019 nanti yaitu Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan besar yang digelar kemana kota Batam setelah pelaksanaan upacara yang melibatkan 5.000 peserta Selama tahun 2018, selain beberapa kegiatan penting dan inovatif yang dilakukan peningkatan pelayanan di Kantor Kemenak Batam pun sudah semakin baik Untuk pertama kalinya, Kantor Kemenak Batam telah memperlakukan pelayanan terpadu satu pintu Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan dan pengurusan perizinan di Kantor Kemenak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Erizal Abdullah mengatakan Hal terbaik yang telah dicapai dan dilakukan oleh Kemenak Kota Batam selama 2018 akan menjadi tolak ukur untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan SDM yang ada di tahun 2019 ini Di 2019 ini kita berusaha untuk lebih meningkatkan lagi semangat kerja dan prestasi kerja dan menjaga hubungan baik lagi dengan mitra-mitra kita karena ada tiga hal yang insya Allah akan kita coba terus bertahankan Pertama prestasi minimal bertahan, tapi kalau bisa kita terus meningkat Kemudian hubungan kerja menjaga relasi kita Kemudian pribadi, kita berusaha interen Kementerian Agama juga Bagaimana kepribadian orang-orang Kementerian Agama itu memang bisa-bisa dicontoh Sesuai dengan lima budaya kerja Kementerian Agama itu Selama 2018, Kemenak Kota Batam telah banyak melakukan kegiatan penting dan monumental Di antaranya adalah pembangunan gedung KUA dan Manasik Haji di belakang Padang yang telah diresmikan Menteri Agama, Peresmian Laboratorium dan Perpustakaan Terpadu yang pertama di Indonesia dengan biaya 8,3 miliar rupiah di lokasi Mani Insan Cendikia, Nongsa Selain itu, sejak 1 Desember 2018, Batam menjadi pilot proyek nasional untuk penerbitan kartu nikah Dari Batam ke Pulauan Riau, Andriel Sofian melaporkan